Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di-updated Yang muncul di sini ada dari Seth Diana Vlog Yang mana dia bilang Saya masih belum memahami bang Bikin lagi cara-caranya Biar penonton betah durasi transisinya berapa detik bang Jadi dia bahas di satu konten kita Tentang cara buat konten di media sosial Nah, maka dari itu kita akan buatkan lagi di video ini Yang mana video ini berjudul Gimana sih caranya bikin orang itu betah nonton kontenmu Nah, sebelum masuk ke sana Jadi kembali lagi bersama saya, Syaw Andreas Dari Upgrade.id Media belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation Untuk tingkatkan akses bisnismu Pada video ini teman-teman kita akan membahas Gimana sih caranya bikin orang betah nonton kontenmu Ada tiga cara yang juga kita praktikan Jadi tanpa pas-pasir lagi Karena ini cukup teknis Saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Yang mana untuk buat orang betah nonton kontenmu Teman-teman, itu ada beberapa hal Ada tiga cara yang bisa kamu praktikan Yang pertama adalah jelas Kalau misalkan kamu ingin buat orang betah nonton kontenmu Kamu harus bikin mereka penasaran Ya, kenapa? Karena orang kalau nonton konten kita sampai akhir Kan pasti dia mengekspektasikan sesuatu Dari apa yang kita janjikan di judulnya Maka dari itu, kamu bisa menjanjikan sesuatu Dengan cara membuat orang penasaran Kayak misalkan teman-teman nonton serial Drama koreal misalkan Kenapa kita memutuskan untuk nonton episode 2, episode 3, episode 4 Sampai episode yang seterusnya Karena kita kan ada rasa penasaran Ini kayaknya endingnya gimana nih Ini kayaknya seru nih Jadi itu caranya dengan teman-teman itu membuat mereka penasaran Agar mereka betah nonton kontenmu Yang kedua adalah Ya, gimana caranya buat mereka betah nonton konten kita Ya, buat mereka betah Maksudnya apa buat mereka betah Nanti saya akan jelaskan betah lebih detail Dan yang ketiga adalah Mau nggak mau Kita harus meningkatkan kualitas konten kita Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri Cama sekarang yang bikin konten itu banyak banget Dan kontennya itu juga berkualitas lagi Kayak misalkan lightningnya bagus Terus ada voice overnya Ada b-roll-b-rollnya Kameranya pake yang bagus Gitu kan Jadi dengan kita itu meningkatkan kualitas kita Itu akan membuat orang itu lebih betah Maksudnya Ya Nah, yang dimaksud penasaran itu kayak gimana Contohnya kayak gini Teman-teman mungkin pernah lihat judul-judul seperti ini Contohnya Tiga cara menulis cooperating tanpa pusing Nomor tiga yang paling penting Nah, gimana mas penasarannya Ini kan Ini judul juga udah penasaran Tiga cara menulis cooperating tanpa pusing Ditambah lagi dengan ini Nomor tiga yang paling penting Sehingga orang punya ekspektasi bahwa Oh, nomor tiga ini menarik nih Oh, nomor tiga ini apa nih Jadi mereka nungguin Dan nomor tiga itu kita munculin paling belakang Dengan cara teman-teman melakukan seperti ini Teman-teman disini bisa berpotensi Untuk lebih Membuat orang itu stop scrolling Dan nonton kalau nonton sampai akhir Jadi itu caranya untuk membuat mereka penasaran Dengan teman-teman bilang Oh, ini yang paling penting ya Pastikan kamu nonton sampai akhir ya Karena nanti di akhir akan ada kuis apa Itu kan cara membuat orang betah Jadi mereka nontonin dan mereka nungguin nih Ini apa sih yang terakhir Tapi pastikan jangan hanya clickbait teman-teman Dalam arti teman-teman Oh, itu yang maksudnya Yaudah, saya buat aja Tapi kita nggak bisa memenuhi ekspektasinya Itu yang harus teman-teman hati Nah, ini juga contohnya Di konten saya Koperating kamu sudah bagus Coba perhatikan tiga hal ini dulu Nah, ini kan termasuk curiosity outline Yang udah kita bahas di video-video yang lain Nanti teman-teman bisa cek Jadi dengan teman-teman melakukan ini Teman-teman bisa berpotensi Untuk lebih menarik perhatian orang Dan membuat orang itu nonton sampai akhir Yang kedua adalah buat mereka betah Jadi dengan teman-teman itu membuat mereka betah Yang minimal setelah teman-teman membuat stop scrolling Dengan judul teman-teman yang membuat penasaran PR yang kedua adalah Gimana caranya membuat orang itu nonton sampai akhir Contohnya teman-teman dengan menambahkan transisi Nah, video Contohnya di video kita yang ini Ini sumpah saya putar videonya Sekarang kalian nanya Gimana cara mendatangkan calon pembeli Ke toko offline Jadi transisi yang saya masuk ke gini Saya akan putar videonya Coba teman-teman di hari ini Tapi saran saya yang pertama Sebelum kamu yang mendatangkan pembeli Kamu harus ukur dulu nih Sebelum kamu pakai iklan Itu berapa banyak sih orang Beberapa banyak sih orang yang berkunjung ke toko kamu Biar kita nanti bisa lebih objektif Misalkan Kalau sebelum kamu pakai iklan Yang datang 30 orang per hari Yaudah, nanti kita pakai iklan Kita coba lihat Apakah terjadi peningkatan Atau pendurunan Atau enggak Nah, kalau ngomongin Facebook S Itu kan Nah, itu saja Contohnya kedua Jadi dengan Kita menambahkan b-roll-b-roll seperti ini Ini kan buat orang itu kayak Apa? Enggak bosen gitu Nonton-nontonnya Apalagi dengan kita memunculkan kayak Image gitu Jadi enggak hanya ngomong aja Jadi slide-nya itu enggak hanya di kampung aja Tapi ada ganti-ganti Itu membuat orang lebih aneh Nih, campaign objektif ya Yang bisa kamu pakai Kalau tujuan kamu Datangin pembeli ke toko offline Kamu bisa pakai awareness Dengan harapan Kita bisa menjaga orang Sebanyak-banyaknya Dengan budget semurah-murahnya Terus yang kedua Pastikan kamu juga Menembak lokasinya Sesuai dengan Lokasi di toko kamu ya Jadi kalau salah saya Kamu bisa coba Lihat Jangan-jangan seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Dimaksudnya Tentang sisi Jadi Setiap beberapa detik Biasanya kayak kita itu Ya 5-7 detik Itu Saat waktu ngomong Itu harus ada transisinya nih Karena kalau ngomong aja 5-7 detik Orang bosen Entah itu kayak ganti kameranya Kayak teman-teman pernah nonton podcast Itu kan ganti-ganti kameranya Karena kalau kameranya di tengah Terus yang melihat dua orang Bosen Makanya kameranya ganti-ganti Jadi itu pentingnya transisi Dengan teman-teman melakukan transisi Seperti itu Teman-teman dapat berpotensi Membuat orang itu lebih betah Tiga adalah tingkatkan kualitas konten Teman-teman Jadi bukan rahasia umum lagi Untuk buat orang betah itu Ya kontennya harus berkualitas Salah satunya dari visualnya Karena orang kan nonton visualnya Jadi kalau misalkan teman-teman Mas saya belum ada budget yang mahal nih Gimana mas Atau belum ada budget yang banyak Untuk buat konten berkualitas Gak apa-apa Sambil jalan aja Tapi minimal ya Lightning ada Lightning ada Entah itu kayak pakai Ring light-ring light Yang harganya Gak terlalu mahal Juga gak salah Yang penting Enak dilihat Gak terlalu gelap Poisenya Kedengeran gak suaranya Mic-nya juga gak terlalu Kayak mahal-mahal banget Yang penting mic-nya Juga enak didengar Terus Dari segi Kualitas kamera Kalau kualitas kamera Kan mengikuti ya Jadi gak apa-apa sih Kalau saya sampai jalan Tapi intinya adalah Untuk membuat orang betah Jadi selain dari isinya Teman-teman harus Mengoptimalkan visualnya Karena itulah yang orang dilihat Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga bermanfaat Dan semoga menjawab Kalau teman-teman ada pertanyaan lain Tulis aja di kolom komen Dan pastikan kamu Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu Dari orang yang Tercepat Dan orang yang Nonton konten-konten baru Seperti digital marketing Digital LB Dan digital automation Untuk meningkatkan Omset bisnis Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video ini